Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Pidi Jaya, Pidi, dan Kabupaten Biren di Aceh dua pekan lalu. Pencana ini memakan ratusan korban jiwa. Tak hanya itu, ratusan bangunan pun ikut hancur dan rusak berat. Beberapa pondok pesantren di Aceh mengalami kerusakan. Salah satunya Yayasan Pendidikan Islam Ummul Aiman Samalanga Biren. Namun para santri tetap semangat menimba ilmu. Dari berhamburan keluar, pusantren mu Aiman, dan berbicara kepadanya. Kami merasa masih sangat semangat untuk melakukannya pembelajaran kami sehari-hari. Nah, semoga pasca yang sempat kami bisa mengatasi semua. Memang trauma yang pengetahuan anak-anak, tapi memang ada pemahaman-pemahaman daripada kami. Sampai sekarang selesai rumah kembali. Meski kekurangan fasilitas ruang belajar, pihak pengurus Yayasan mengajak santri untuk belajar di lantai masjid maupun di ruang perpustakaan yang masih ada. Tak jauh berbeda, kondisi pesantren Mudi, Masjid, Raya, Samalanga, Pasca, Gempa juga sudah aktif kembali. Meskipun para santri masih kekurangan buku belajar yang hilang akibat runtuhnya Institut Agama Islam Al-Azizah. Kini bangunan institut telah dirubuhkan dan akan diadakan pembangunan kembali. Selain dua pesantren itu, pesantren Tautiatut Tarbiah, Asyadidarus Saadah, dan Masjid At-Takarub juga terdampak. Yayasan peduli pesantren melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama peduli dengan situasi yang dihadapi santri pasca gempa di Aceh. Melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama, Yayasan yang digagas Hari Tanu Sudibyo ini menyalurkan bantuan untuk pembangunan fisik pesantren agar dapat beraktifitas seperti sediakala. Ya, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Saya kira bantuan itu sangat berharga dan sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh yang terdampak gempa. Selain membangkitkan semangat hidup korban selamat gempa di Biren dan Pidijaya, Yayasan peduli pesantren juga berharap agar sumbangan ini dapat lebih memajukan pesantren sehingga dapat menjadi wadah pendidikan dengan sistem terbaik. Tidak hanya mempelajari ilmu uhrawi, namun juga mengajarkan ilmu duniawi. Dari Aceh, tim MNC Media melaporkan.